Nah teman-teman, sekarang kita diskusi, jadi ada rekan kita, saudara kita yang akan bertanya, yang tentunya semoga jadi inspirasi buat teman-teman, semua terutama pencipta channel suka-suka di bonsai. Selamat pagi, sehat selalu ya, dengan nama siapa um? Dengan Om Dul, Om Dul, ini, oh Om Dul, sabar Om, nanti Om Dul, kenapa namanya dipanggil Om Dul? Nama aslinya sahabat? Nama Faisal, Om Faisal, kenapa kan nama Faisal kan keren, tapi harus lebih keren lagi ya, Om Dul ya? Kalau nama anunya Raja Tega, oh Raja Tega, kok bisa? Ya memang nama pohonnya, tapi, nama pohonnya Raja Tega. Nah Om Dul tuh lahirnya dari mana nih, kok bisa dipanggil Om Dul? Di Bima, di dekat sini. Oh, enggak, kenapa dipanggil sampai Om Dul? Nama kecil. Oh nama kecil, nama keren. Nama kerennya istilahnya. Pentingnya juga nama keren. Jaman-jaman, ada nama keren waktu SMA, ya betul. Om Dul, padahal nama Faisal. Faisal, tapi nama kerennya Om Dul sudah. Tapi pas kalau namanya, Raja Tega. Nah, ini Om Dul yang punya. Kenapa Om Dul? Apa bisa dibantu? Apa saya harus reposisi atau bagaimana ini? Oh gitu. Sudah benar posisinya enggak apa? Jadi kalau kita lihat menyeluruh pohon ini, yang jelas kesan pohonnya kan berat ke sini. Berat, ya. Nah, dari penempatan Om ini cabang, ya. Perpecahan cabang, perpecahan. Ini mahkotanya jauh sekali di depan. Iya, iya. Betul enggak? Betul. Nah, coba kalau Om perhatikan dari sini. Dari sini, iya. Kasimbangnya. Betul. Kasimbangnya gimana? Iya. Kan mahkota tuh terlalu jauh di sana. Menjauh, ya. Iya. Menjauh. Jadi, proposinya juga kita enggak dapat. Iya. Ini kejauh semangat, Om ada tumbuh. Iya, mau persiapan nih, tiga nih. Oh gitu? Iya. Boleh. Ini, ini, ini. Kalau begitu, Om bisa nanti buat mahkota naik di sini. Iya, naik di situ. Memang rencananya. Tapi ini pendekin semua, Om. Jadi naikin. Terus ini taruh. Taruh. Kalau terlalu ini kan terlalu panjang. Bisa aja nanti dipangkat. Ini di bawah keturun, saya. Oh gitu ya. Iya, jadi lebih ini. Cuma ini yang lurusnya enggak enak, ya? Iya. Kemana dulu, Om ini? Iya. Makanya ada masukan itu di... Setengah gantung aja. Setengah gantung. Sehingga dipakai semua. Tapi ini mahkotanya ini naik. Agak ke sini sedikit. Tetap keberatan juga, Om. Iya. Cuma kalau ini potong sayang juga ya. Sayang makanya. Saya gak. Sebenarnya kalau kita lihat dari gerak dasar ini, Om ya. Ini nih, Om. Ini tuh. Depannya sini. Enak sekali nih, Om. Dari sini malah enak depannya, Om. Makanya itu, Pak. Kemarin untuk pilihannya mau di situ. Tapi harus pendek di sini, Om. Aduh. Potong pendek. Ini yang pakai terusan buat makota ulang. Jadi reposisi dikit agak miring ke sini. Jadi dia buat bunjin. Bunjin. Iya. Tapi kalau gini tetap biasa aja, Om pohonnya. Iya, makanya. Kalau sananya eksekusi, kan ada di tembun. Ini eksekusi. Nggak miring ke sini dikit. Jadi bunjin dia pohonnya begitu. Karena dari sini gerak dasarnya bagus sekali akarnya. Iya, akarnya bagus. Iya, kalau tetap di biar ini, tetap berat ke depan, Om. Kesananya. Karena ini lurus sekali ini. Kalau terlalu lurus kan kurang lentur. Mata itu kurang indah memandang. Memandang. Kayaknya gitu, Om ya. Iya. Bener nggak kira-kira? Betul. Nah, tapi itu salah Om sekarang. Iya. Mau diskusi itu gimana? Atau dicangkuk boleh. Tapi kalau di biar ini, tetap berat ke depan. Berat ke depan. Ini gantung. Apanya? Ini ada masalah trainer. Oh, digantung juga. Mungkin sama. Nah, Om harus buat juga sama kota di atas. Ini kan di bawah dia. Iya, harus turun dia. Kalau kita merubah, Om. Kalau kita merubah, gantung. Kalau targetnya untuk seni, boleh. Tapi kalau kompetisi tetap berat. Berat kalau kompetisi. Kalau seni, ya seni. Kembali ke seni, kan. Kalau seni kan nggak ada batas. Tapi kalau kita bicara dengan kontes, lain lagi konsepnya. Bisa, Om. Cuma dari karakternya, dari komposisinya sekarang. Kalau dibuat gantung, dia itu berat juga kompetisi. Nah, gitu loh. Mungkin kan bisa, kadang-kadang bisa keberatan bawah kelihatan. Karena memang asli alaminya begini. Iya, memang poni. Itulah salah satu tantangan kita. Kalau kita dapat bahan dari dokela. Beda dengan program. Kalau program pasti Pak Pelintir, ya? Iya. Biar lentur-selentur-lenturnya. Betul nggak? Betul. Biar nggak kita mengenal formal-informal aja katanya. Penuh aja yang buat yang ekstrim. Betul, Pak. Nah, tahu ini menyeksekusi, Pak. Orang Pelintir lagi. Wah, lebih cepat juga jadinya, Pak. Nah, jadinya kayak ini. Yang pon kecil demik ini, Pak. Yang di belakangnya, Pak. Bambang itu. Nah, itu Pak Bambang. Itu jadinya. Nah, ini kan ponasinya bagus sekali. Iya, memang kemarin. Nah, kalau di sini. Coba Pak Dilihat yang dari sini. Oh, yang kemarin. Kayak gitu jadinya, Pak. Kalau Pak potong itu jadi. Iya. Kalau itu dipotong, jadi arahkan agak ke sini dikit. Ini. Iya. Jadi bunyi dikat naik, nah itu loh, gini. Keren nggak? Keren. Nah, kayak gitu jadi. Cuman, ya. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Tapi luar biasa kok. Nah, untuk resep penyuburan di sini apa, Pak? Saya, kalau saya, ada air garam, air laut. Ada sih. Air gautnya disiram atau disemprot? Disiram, semprot juga. Berapa hari sekali? Setiap hari juga nggak apa-apa. Oh, nggak biasanya? Saya, iya. Nggak biasanya nyiram itu tiap berapa hari sekali? Kadang dua kali seminggu. Kadang semprot itu sehari-hari. Semprot itu? Semua punya saya, ini empat. Dapat tiga yang best-in itu. Ini aja ya, Nganuk? Oh, gitu. Makanya saya pingin apa kelemahannya biar perbaikan. Iya, luar biasa. Tapi ini kalau sumpah karakter bagus sekali, Pak. Sumpah, iya. Oh, berarti penyiramannya ini? Ini apa ini? Bukan sumpah? Bukan, ini lokal ini. Oh, lokal. Lokal yang ini. Tapi bukan besar semua ini, Pak. Oh, ini bapak juga punya punya saya, ya. Wah, ini dapat di mana, Pak? Sumpah. Dijual nggak ini? Eh, belum, Pak. Kenapa? Memang buat koleksi lah, masih ya. Oh, koleksi. Masih, ya, jual nanti. Tapi kalau sudah mahal dulu lah. 300an dulu. Kalau ini, Pak, lebih cono. Ini poni udah bagus ya. Lebih fokusnya ke sini, Pak. Mungkin ini hilang, Pak. Itu. Ini sama ini hilang. Itu makanya. Ya, sama ini hilang. Jadi lebih fokus pakai ini. Oh. Kesini semua, ya. Termasuk yang di sini, Pak. Mungkin ini cukup pendek. Ini yang dipanjangin, Pak. Ini panjang ini, misalnya ini, kan, ya. Nah, ya. Oh, gitu, Pak. Lebih fokus ke sini aja. Ini nggak perlu. Karena konsepnya juga bunjin ini, Pak. Iya, ya. Oh, gitu. Ini lah, nih. Ini yang, Pak, bukosan pakai. Gitu. Sehingga kelihatan belakangnya, ya. Ya, jadi. Ini juga hilang. Ya, itu hilang, Pak. Jadi bunjin di sini. Full, ya. Ini pakai ini semua. Manis jadinya, ya. Ya, tapi gerak dasar juga biasa, Pak. Keren ini. Iya. Sama dengan yang best 10 di sana juga. Yang mana? Itu yang dekatnya best in class. Oh, kok banyak sekali dapat best 10 ini. Ada resepnya nggak? Ada resepnya yang cari bahan-bahan seperti ini. Iya, sering lihat YouTube aja. Sering lihat YouTube, Pak. Semoga sampai. Oh, gitu, ya. Bisi barunya, saya. Oh, gitu. Jadi, kalau cari inspirasi di YouTube, dong? Iya. Tapi keren, Pak. Selamat. Sama yang itu. Boleh, Cek. Ayo, lihat. Mana nih pohonnya, Pak? Ini. Yang mana? Ini dua-duanya. Oh, dua-duanya badan juga? Iya, saya. Wih, luar biasa, Bapak. Kita ini. Baru tiga tahun ini. Yang mana? Ini semuanya ini. Dua tahun lebih. Lo masuk tiga tahun. Nah, kalau ini sama, Pak Dol. Mungkin lebih baiknya pohon ini aja dipakai semua. Bisa. Gitu, ya. Kalau begini. Usahakan, kalau pun ada di sini. Usahakan ini lebih tinggi daripada yang di sini. Karena arah pohonnya kan ke sini. Ke kiri, kan? Arah pohonnya ke kiri. Lebih tinggi, nih? Ya, kalau bisa lebih tinggi dia sama ini. Jadi pohonnya berat ke sini, dia. Ada ini pun nggak? Nggak masalah. Cuma dia kalau bisa berat ke sini. Kalau Bapak taruh di sini kan tarik-menarik dia. Betul nggak? Kira-kira. Masuk akal? Kalau bisa ini buat keringan aja. Keringan aja, ya. Pakai keringan ini. Dia pakai sini semua. Ini buang, ya? Boleh, buang itu. Pakai keringan aja. Biar nggak? Kalau Pak biarin ini, dia tarik-menarik, Pak. Kesan. Nanti maksudnya? Ini pakai, ya? Pakai. Pakai ini aja yang nggak dipakai. Oh, ya. Memang yang ada. Ini pakai keringan aja, Pak. Keringan ini pakai. Inilah nggak sama ini. Oke, mantap. Nah, posisinya dulu. Saya sudah. Yang lain sudah pas, ya? Sudah pas. Ini mungkin tinggal lainnya aja. Tapi nggak dijualkan. Masih tunggu harganya larang dulu. Ini jenis apa, Pak? Sumba. Sumba ini? Sumba juga. Ini juga Sumba. Ini, Pak. Kita ini luar biasa. Nah, ini, ini. Jadi pohon ini, Pak. Ini sebenarnya sudah bisa harus dijadikan. Dijadikan. Karena kematannya sudah oke. Nah, terus usahakan makotanya agak kesana dikit. Ini kan terlurus ke atas. Nah, terus ini rendahin dikit, Pak. Kalau bisa. Oh, ya. Turunkan, ya. Ya, ini buat makota mini boleh, ya. Yang kecil. Terus ini lurusin, Pak. Ini kan masih. Ya, kurang naik. Ini mungkin bisa dipangkas. Pake ini aja bisa. Iya, Pak. Sudah hilang. Berarti buang ini, ya, Pak. Ya, ini pakai. Pas sudah. Nah, terus yang kalau ujungnya pakai yang ke sini, Pak. Ya, itu. Tapi yang ke depan bawa. Jangan ke belakang. Iya, ya. Kesini. Ya, kesini dia. Ini ditutiskan. Kalau di sini komposisi ini, Pak, deh. Yang mana? Ini naik ini. Ini hilang nih, Pak. Ini pakai, Pak. Ini aja? Ya. Naikan dia ini. Nggak usah. Ini sudah naikkan dia. Dia yang di depan. Kalau bisa, Pak, mengarahkan ini ke sini boleh. Pakai kawat besar aja. Iya. Pelan-pelan. Naikan ke sini. Ini tetap ini posisinya. Nggak dinaikkan ini, Pak, deh. Naik. Naik ini. Nah, ini yang buang. Ini tarik, ya. Mana mau dibuang. Boleh ini buang. Ini pakai. Enggak ini, Pak. Jangan dibuang, Pak. Ini yang sebenarnya kalau mau. Kalau enggak, tarik aja semua. Oh, tarik aja. Kesini. Iya, iya, iya. Biar nggak risiko banyak. Pake semua. Kelemahan yang paling besar kan ini, Pak. Iya, Pak. Akarnya. Nah, karena lawannya tidak ada. Nah, ini jangan naruf akar seperti ini, Pak. Apa, sekarang. Kesannya, buat-buat tuh kelihatan sekali. Dibuka aja ini. Buka aja ini. Pake aja yang bawah. Ini ada ya? Ini ada. Ada akar. Ada kan? Pake yang bawah aja. Tapi buat se-alami mungkin, Pak. Natural, ya. Bongkar dulu medianya. Masukin dia dari bawah. Iya. Kalau, Pak, tetap nempel gitu, tetap kurang. Kurang natural. Iya, natural batunya. Sama dengan kayak ini, kan. Tapi gerak dasarnya udah bagus sekali, Pak. Iya, iya. Udah keren, Pak. Nah, pohnya juga jangan terlebih kesini. Angkat dia, Pak, dikit. Angkat, iya, semuanya, Pak. Iya. Kalau lurusnya jangan terlalu jauh, Om. Lurus-lurus ini, Om. Kalau bisa diperpendek dikit lah. Iya, kalau ada potongan di sini, ya. Dibuang ininya. Iya, kalau ada tumbuh, Pak. Pendek, kan? Pasti. Lebih ke kanan. Luar biasa. Dijuap, kan? Pasti dicuai. Insya Allah dicuai. Tunggu jadi dulu, lah. Tunggu jadi gitu, ya. Bagaimana sih jadinya bonsai itu? Luar biasa. Dapat best 10 banyak ini. Best 10 3. Tapi diborong semua. Luar biasa. Mana, Om. Ayo, diskusi dulu. Yang mana pohannya, nih? Saya dengan Ombek. Biasanya dikenal Ombek ini. Ombek. Sekaligus sekretaris PPBI Kota Bima. Waduh, keren. Apa bisa dibaduh, dong? Ini lebih kepada konsultasi saja. Kalau kemarin di 2022 kemarin di Asimbo, Joko Baratuh, dia ini dapat best 10 lah. Dengan juri yang sama oleh Pak Deh. Lalu hari ini, kurang lebih seperti ini. Hanya karena persoalan mungkin ini kurang sehat. Saya ingin mengesampilkan kesehatannya dululah, kata seperti ini. porsi ini seperti apa, nih, Pak Deh? Oh, ya. Ada sisi kurang. Ini pohon ini yang jelas tampak secara menyeluruh. Karena posisinya kan di regional. Regional. Jadi yang kita nilai itu yang jelas kemengkapannya. Semua itu menyeluruh, ya. Karena di kolom kita itu kan sudah nilai semua itu, ya. Dengan gerak dasar, penampilan, keserasian, kematangan. Jadi tidak jauh lah dari itu. Tapi yang jelas secara global kita nilai dulu, ini kesehatannya kurang sehat pun. Tapi bisa mengalahkan semua itu, ya? Ya. Bisa nilainya turun. Kedua, pot om ke dodoran, kebesaran. Jadi kalau ini enaknya memang opal, tapi agak tipis, oh. Agak tipis lagi, ya. Lebih kecil lagi, om. Ini terlalu besar, nih. Terlalu lembar dia. Nah, jadi kesiapan ponduk tampil itu minim, ya. Ya. Terutama kesehatan pengaruh sekali. Karena ini kan sudah mulai, apa ya? Saya bilang, mau ini... Sebelum ke sini, dua hari baru ini. Apa? Jadi selangnya, ganti ponnya dua hari. Wih, kalau jangan, om. Sementara terlalu dekat waktunya. Bahaya, om. Sangat bahaya. Saya yakin itu kemarin. Oh, ini persoalannya karena ini terlalu dekat waktunya. Kemudian yang kedua, ini kesehatannya juga kurang, ini. Betul. Seperti ini tampilannya. Itu pengaruh, om. Yang jelas, pengaruh itu penampilan total semua. Siap. Yang jelas dulu, ya. Memang kalau kita nilai total semua, memang ada yang lebih bagus masih banyak. Siap. Ya, om ya? Ya. Karena pohon itu kalau ijo itu bukan tidak bagus, loh. Ya. Karena kembali, pohon dari best 10 bisa ke ijo itu pertama yang saya lihat, sering kita lihat di pameran, ya. Karena kesehatan. Ya. Kalau kesehatan itu dia pohon tidak sehat, semua kelemahan dia muncul, om. Ya. Terutama ada perantingan yang kurang, karena daunnya rontok atau apa, kan kelihatan dia. Kedua ada mati ranting, segala macam. Apalagi, potnya kedodoran. Ya. Dan fondasinya juga, om, untuk akar. Nah, ini kalau usahakan, bisa ada batu sedikit, om, nanti ke depannya. Di aksesorisnya, om? Ya, di sini. Tama-tama dikit yang longar, ya. Terutama yang di sini juga dikit, ya. Di sini dikit, ya. Karena kalau pohon itu ini, om, tergantung pohon itu udah bagus, tapi ada lebih bagus lagi, om. Yang pendekin lagi dikit, ya. Ya, kalau bisa tipis, om, agak tipisnya. Ini kedodoran potnya, om, kebesaran. Om, lihat ini gimana? Kedodoran potnya, apa enggak? Kebesaran mana? Rencana kemarin untuk anu aja, nih. Karena untuk biar, apa namanya, sehat kembali, saya ganti potnya. Agak besaran dikit, rencananya berubah. Jangan, om. Kalau sendigi, pengalaman saya sendiri, sendigi itu nggak perlu media besar, om, Pak Anya, om. Ya. Kalau sudah matang. Dia sedikit medianya dengan pot yang pas, karena kita nggak mau ngangkat-ngangkat lagi, kan. Namun, rutin ganti media. Ya. Ciri-cirinya, kalau pohon udah mulai nggak menguning, warnanya nggak menguning, itu medianya bermasalah, om. Artinya bisa aja akarnya penuh. Bisa aja, memang, apa ya, media udah habis. Jadi kita semprot aja, om. Semprot. Kurangin, jangan diangkat. Oh, gitu. Setelah itu, isi media lagi. Isi media sama pupuk. Aman, dah. Pasti saat. Iya. Luar biasa. Kita kembali di sana, sih. Satu menit aja. Yang di ujung. Masih ada dua. Yang mana, mana? Yang ujung. Regional. Regional. Regional apa prospek? Iya, sorry. Prospek. Prospek. Ya, terima kasih, Pak, deh. Ya, gimana, om? Untuk sempat yang berikutnya. Ini adalah asam. Asam. Asam Jawa. Asam ini, asam Jawa. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa gitu? Karena memang ini dikelasnya prospek, artinya ada harapan ke depan. Ya, kalau asam itu kelemahnya biasa, om, itu biasanya di akar. Di akar. Jadi akar itu, itu pengaruh sekali. Karena kita di prospek itu kan bicara gerak dasar. Kalau gerak dasar, bicara itu dominanya bicara akar, batang, terusan, ya. Berarti satu kesatuan, ya? Nah, itu kan akar, batang, terusan. Nah, jadi sini itu, kalau kita bicara akar, mana akar ya? Kalau bilang om, akar ini batang. Ya. Itu yang pertama. Lemahnya kita di sana. Terus kedua, pohon ini dua batang dia. Dua batang. Nah, dua batang, jadi om harus menerapkan dua mahkota. Nah, jadi di sini mungkin harus ada mahkota, di sini memang sudah ada. Nah, terus ini juga agak ke belakang om ngambilnya. Kalau bisa agak ke depan dikit. Kalau memang gimana, bisa ini nanti ke depan pakai mahkota. Siap, oh iya. Dia nggak terung ke belakang mahkota om di sini. Itu sih ke depannya. Jadi, yang tentang om paling besar ini akar. Gimana upaya om membuat akar yang bagus, misal. Karena di sini kan ini batang, om. Seperti batang dia, dia ada akar kelihatan. Kalau dibuat groving ya, atau pores juga susah juga. Nah, dia dua batang saja. Siap, siap. Nah, ini kalau kita menyiapkan pohon, desain pohon itu, pikirkan dulu pertama gerak dasar. Gerak dasar. Kalau gerak dasarnya udah bagus, bahannya itu, ke depannya pasti harapan untuk bagus itu ada. Siap. Nah, asal jangan kita melihara pohon. Asal jangan asal. Ini untuk mengukur kekurangnya di mana, supaya kita lebih perbaiki lagi ke depan. Kalau om semua bonsai, usahakan itu cari gerak dasar. Gerak dasar itu yang paling utama, karena itu cakal bakal pohon itu memang terlihat kokoh. Terlihat kesannya bagus di sana kekarnya. Ibaratnya fondasinya om dulu dipikirkan. Itu saya rasa. Kalau di asam ini, Nah, kalau membuat akar om, saya rasa ini berat tantangannya. Berat tantang itu om. Siap. Karena nama ini kan memang dasarnya dari akar dia. Dari akar. Dan hidupnya dia hanya muncul baru akar-akar ini aja. Nah, iya benar. Tapi kalau om buat akar di sini, bisa juga nanti. Tapi tantangannya luar biasa nih om. Luar biasa. Kalau om bisa, berhasil luar biasa. Siap. Makanya banyak teman yang menem asam itu dari cangkok ada sama biji. Biji, iya. Biji. Cangkok sama biji ada. Itu tantangannya luar biasa di sana. Oke om. Terus ini sandiginya? Iya. Kembali juga di ini om. Ini baru-baru ini. Biar baru. Tapi ini kamu kembali pikirkan. Kalau geraknya udah bagus, lumayan. Iya. Kembali fondasinya om. Akar juga ini. Akar, iya. Kalau nggak akar, om ganti pakai batu bisa. Oh, di sini. Ini kan ada batunya di sini om. Nggak ada. Ini kosong di sini. Benar. Pohonnya udah bagus kok. Iya. Nah, kembali pemahaman seperti tadi. Ingat, gerak dasar. Gerak dasar. Kita tidak terlepas. Kalau memang tidak ada akar, kita cari pohon yang lasim tumbuh di atas batu. Sendigi, mungkin serut, ya. Itu antaranya bisa tumbuh di atas batu. Iya. Berarti ini sebagai pengganti akar bisa pakai batu. Pengganti, oh iya. Iya, seperti inilah utamanya sesuai. Siap. Bagaimana om menempatkan batu itu seperti menempatkan batu itu pasti alami lah di sini. Benar. Pilih-pilih ini udah bagus kok alami. Luar biasa. Ini yang kekurang di sini. Siap. Nah, itu aja sih kelemahannya. Supaya lebih diperbaiki lagi ke depan itu. Belajar terus. Mana lagi pohonnya? Udah itu aja. Oh itu aja. Luar biasa. Sebentar, saya mau foto bareng aja dulu. Semangat. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.